Pemisah Anda menyaksikan news update saya, Carlos Michael. Badan Narkotika Nasional mengungkap tindak pidana pencucian uang sebesar 39,6 miliar rupiah. Dalam kasus ini, BNN mengamankan 5 tersangka yang merupakan sindikat dari Freddy Budiman. BNN menyita aset sebesar 39,6 miliar rupiah dari kasus pencucian uang. 5 tersangka yang diamankan diantaranya bernama Chandra Halim dan Haryanto Chandra yang merupakan terpidana hukuman mati dan dipenjara 14 tahun. Selain menyita barang bukti, aset puluhan miliar dari kasus ini petugas juga berhasil membuktikan jika aksi tersangka mendapat dukungan dari oknum petugas lapas. Petugas menyita sejumlah bukti CCTV dan foto perlakuan istimewa yang didapat tersangka di dalam lapas. Salah satunya adalah ruangan tahanan yang mewah dilengkapi CCTV milik tersangka. Tersangka yang di dalam lapas dia bisa sekaligus menggunakan sabun secara bebas. Ini yang luar biasa. Hari ini para bukti yang kita-cita... Terima kasih. Terima kasih.